Intro Oke guys kita kembali lagi bersama saya di Itagi channel Terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa yang belum subscribe klik tombol subscribe nya Dan bunyikan loncengnya Oke kali ini saya akan coba bahas tentang event pre-carnival ya Untuk event kali ini Dan ini sangat mendukung untuk paywin ya sepertinya Dan kita juga bisa mendapatkan beberapa hadiah untuk free player Jadi kalian jangan sampai ketinggalan video ini Dan video ini saya lengkapi dengan berbagai bahasa Bisa kalian gunakan bahasanya yang sesuai kalian pakai ya Dan nanti saya akan langsung ke event tersebut Oke kita claim dulu hadiah idol Karena ini sangat penting hadiahnya Dan bisa meningkatkan level kita ke level yang lebih tinggi Hadiah instan jangan lupa kita claim juga sekalian Disini masih bisa kita claim ya Dengan harga diamond yang cukup murah dan sangat terjangkau Oke kita menuju ke eventnya Shopping Carnival Disini ada kotak peti di bawah kita klik terlebih dahulu Apakah bisa mendapatkan hadiah Kita coba klik terlebih dahulu Oh dan ternyata kita bisa mendapatkan gold yang cukup banyak ya Dengan secara gratis untuk free player Oke kita menuju ke Pesta pra carnival Nah disini kalian bisa ikuti eventnya Dan hadiahnya ini biasanya untuk Pai Win ya kebanyakan guys Jadi kalian free player Hadiah misinya aja Seperti 100 diamond Dan ini berapa nih guys 10 fragment ya Bisa kita dapatkan secara gratis Setelah menyelesaikan Misi yang diadakan oleh Carnival Mission ini Disini ada kupon seharga 75 ribu Dan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah uang Dari pembelian diskon store ya guys Nah kita lanjut ke monthly pass kupon guys Ini bisa kalian dapatkan juga setelah Kalian menyelesaikan misi-misi yang diberikan Oke disini ada Tiket summon Lucky coin juga ada disini Mata uang yang bisa ditukarkan dengan Eklusif ya Uang eklusif guys Disini juga ada hero selektion Ini kalau disini hero nya kurang bagus ya Yang bagus cuma si Valir sama si Angela Alice juga bagus ya Tapi sayangnya gak ada tipe chaos maupun order Kalau bisa itu di event seperti ini kan Harusnya diadakan hero seperti tipe chaos maupun order ya guys Biar pada beli untuk mendapatkan hero tersebut Kalau seperti ini Kayaknya cukup menarik tapi kurang banyak meminat ya Disini juga ada pre-order Kalian bisa ambil disini Kalau kalian mau di pre-order Dengan harga yang terjangkau ya Kalian pre-order terlebih dahulu Tapi kalau dibeli sekarang juga masih bisa tadi Oke itu pembahasan dari shopping carnival Kita coba keluar dulu Dan Bahas event berikutnya guys Ini event yang sangat mendukung Untuk free player ya Di medal shop Ataupun crown arena Ini sudah kembali lagi Saya berencana untuk mengambil hero lunok ya Karena yuzhong saya sudah awakening Kita coba menyusul hero yuzhong Dengan hero lunok ya Supaya awakening juga Kita coba scroll ke samping dulu Sepertinya ini beberapa hadiah Yang bisa kalian dapatkan juga Salah satunya Gold Dan beberapa fragment maupun hadiah lainnya Tapi yang saya ambil disini nanti adalah hero lunok ya Hero yang cukup bagus Dan saya masukkan ke dalam line up saya Ini saya coba beri contoh terlebih dahulu Bagaimana cara bermain crown arena ini Kalian juga bisa refresh Atau mencari lawan kembali dengan 5 demon ya Dan ini saya coba beri contoh yang salah terlebih dahulu Jadi kalian itu utamakan pinjam hero ke teman ya Kalau saya start seperti ini Kemungkinan banyak gagalnya guys Karena hero nya musuh itu kebanyakan di atas kita ya Power nya Dan ketahanan nya itu cukup lebih kuat musuh ya Ini contoh salah guys Kalah ya Dengan rock frame diambil oleh si lolita tadi Kita coba refresh sekali lagi Dan saya coba contohkan Apakah masih bisa menang atau tidak Padahal power nya tinggi punya kita ya Tapi kenyataannya masih kalah guys Ini salah satu contoh salah ya Untuk kalian gunakan ke dalam line up Jadi nanti saya coba berikan contoh yang benar Bagaimana cara menggunakan line up yang Sesuai untuk event crown arena kali ini Ini masih kalah sepertinya guys Karena belum kuat ya Kalau kita mau enter itu beberapa hero yang dibutuhkan Harus sama medal shop nya guys Atau medal nya itu harus satu tipe ya Ini masih kalah Dan nanti kita coba berikan tips untuk biar lebih mudah Memenangkan pertarungan kali ini Dengan cara friendship here Atau meminta bantuan dari teman Ini saya sudah meminta Dan diberikan bantuan oleh Siapa nih alpha Tadi siapa namanya ya nickname nya Nah ini disini saya masukkan ke dalam line up Jadi power nya juga ikut naik Jadi strateginya saya dikasih di bagian belakang ya Disini saya menggunakan 2 busion Yang levelnya awakening 8 Itu milik teman saya Bisa saya gunakan disini untuk Meng clearkan obstacle kali ini ya Tadi padahal saya kalah di obstacle kali ini Tapi sudah meminta bantuan dari teman Ini langsung bisa menang Jadi kalian itu usahakan punya teman Yang levelnya di atas kalian ya Kalau kalian mau tambahkan teman Punya saya bisa ya Kalian tambahkan nickname aja Oke kita lanjut nih disini pakai Bantuan teman ini kembali Apakah masih bisa lolos atau tidak Biasanya masih bisa victory ya Tapi kita coba lihat terlebih dahulu Masih bisa victory ternyata Dengan bantuan busion milik temannya Masih MVP Mungkin di battle berikutnya ini Bakal kalah atau menang Belum tentu ya guys Kita coba lihat Apakah battle disini bisa memenangkan Pertempurannya kembali Kita coba tunggu Sampai selesai Karena dari tadi sudah menang Kayaknya kalah ya Benar guys Ternyata kalah ya Tapi kemungkinan kalahnya Presentasinya cukup kecil Karena meminta bantuan dari teman Power kalian otomatis Juga akan ikut naik Kalau kalian kesusahan mencari lawan Tinggal kalian refresh kembali Itu tips yang saya berikan ya Untuk kalian Disini guys Di bagian friendly maupun teman ya Usahakan kalian punya teman Di atas level 200 ke atas itu Pasti banyak yang sudah Awakening 8 ya Ini salah satu contohnya Seperti itu Banyak teman saya yang sudah Awakening 8 Dan beberapa juga belum awakening Ini belum awakening guys Di bawah Dan ini juga cukup banyak ya Milik hero teman Yang sudah awakening tinggi Jadi kalian bisa meminta Teman kalian Kalau kalian membutuhkan Bantuan untuk Menyelesaikan event Crown Arena Kali ini Oke sepertinya itu saja ya Pembahasan kali ini Dan terima kasih Bagi kalian yang sudah Klik video ini Jangan lupa yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya Dan bunyikan loncengnya Oke Sampai jumpa di next video